Yang pemirsa di hari libur lebaran juga menjadi berkah tersendiri bagi sebagian warga. Salah satunya pengusaha bengkel sepeda motor yang mengaku malah kebanjiran pelanggan. Bahkan karena kewalahan menerima banyaknya pelanggan, pemilik bengkel harus menambah jumlah pengerja mekaniknya. Hari lebaran menjadi berkah tersendiri bagi para pemilik bengkel sepeda motor. Salah satunya bengkel yang berada di Jalan Restu, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Sejak dua hari sebelum lebaran kemarin, bengkel ini selalu dipenuhi para pelanggannya. Agar tetap bisa melayani semua pelanggannya, pemilik bengkel mengaku harus menambah jumlah pekerja mekaniknya dan menolak beberapa konsumen yang datang karena memang mereka sudah kewalahan menerima banyaknya pelanggan yang hendak menservis ataupun memperbaiki kendaraan sepeda motornya. Berbagai jenis sepeda motor baik metik ataupun manual dilakukan pemeriksaan dan perbaikan. Mulai dari internal mesin, pergantian oli, ban, kampas rem depan dan belakang, hingga bagian transmisi dan belting. Tidak hanya itu, perbaikan kerusakan kecil juga harus dilakukan seperti mengencangkan bagian kaki-kaki motor dan lampu agar kondisi motor benar-benar terima saat digunakan mudik maupun bersilaturahmi bersama keluarga. Ya, sebegini mungkin kurang lebih hampir seratus motor sudah ada lah. Lumayan juga lah bang, lumayan kualan lah, sampai tambah-nambah anggota lah. Tambah lagi anggota kan. Kalau sendiri ya mungkin tidak sanggup. Perbaikannya apa saja sih bang? Banyak lah bang, macam ganti oli, servis, ya kampas-kampas trim, servis mesin, pengganti oli belting, ya macam banyak lah yang kayak ganti-ganjir, kebanyakan orang mengganti kan, karena mau mudik jauh kan. Ganti oli, ganti ban, ganti lampu, dalam macam lah bang. Ya supaya kendara di jalan nggak ada apa-apa aman terus lah. Rencananya mau mudik ke mana bang? Rencana mau mudik ke Pantu Prapat. Prapat ya, kapan bang rencananya bang? Budiman pemilik bengkel mengaku setiap menyambut lebaran maupun hari raya Idul Fitri, bengkelnya memang selalu ramai di serbu pelanggan yang hendak melakukan servis ataupun sekedar memperbaiki kendaraannya. Dari Medan, Adi Palapahara Hub, AIM News, melaporkan.